Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terdapat 8 perkara yang tidak pernah merasa puas dengan 8 perkara yang lain Nombor 1, mata tidak sesekali puas memandang Nombor 2, bumi tidak pernah kenyang dengan limpahan hujan 3, wanita tidak pernah sesekali puas dengan negara-negara 4, ulama tidak akan sesekali puas untuk menuntut ilmu 5, pengemis tidak akan merasa puas untuk meminta-minta 6, orang yang tamak tidak akan puas untuk mengumpulkan harta benda 7, lautan tidak akan sesekali kenyang dengan air Dan yang kelepapannya ialah api tidak akan kenyang dengan memakan air Ini merupakan tabiat alam Boleh dikatakan tabiat alam Tabiat yang ada pada makhluk Tuhan Yang pertama sekali mata Mata ini tak akan puas untuk memandang pada benda lain Yang boleh mendatang keseronokan pada dia Sebab mata ini kalau pandang Satu benda yang dia sekonok Dia akan memberi kesan kepada jiwa Ada yang dia pandang wanita dia sekonok Tetapi dalam ugang muh pula Dia ajak pada kita Memandang pada wanita walaupun bukan aurat dia Muka, muka bukan aurat Apa tadi yang aurat Hak buka tetapun dalam Islam saja Dia kata-kata tengok Kalau terdengok apa Dan kalau ular walaikatan Hak nombor satu Yang pertama kali kamu tengok itu Resi kamu Resi ini terdengok Harta ada yang mungkin yang Kalau kita sekarang jenis terbuka Nampak aurat Takkan kita nak berjamat terbanyak Jadi kadang-kadang pergi cokirut ke Kalau di bulan-bulan ini Di mana-mana Hari ini pergi sobor ke Jadi banyaklah perempuan-perempuan Yang tidak menutup Jadi kita ini puang-ngelak Tapi puang-ngelak pun kadang-kadang Terpandang juga Jadi waktu itu dia kira Tidak apa Tapi kalau kamu tengok Lepas itu tengok lagi Maksud nombor dua Bukan Itu kamu berlangsung jawab Di hadapan aku Di hadapan aku Baik Ada orang dia pandang apa Dia pandang alam semula jadi Mata dia ini suka pandang alam semula jadi Maka disitulah kita tengok Yang ini lebih orang putih Orang putih ini saya sehati Pesien dia Bila dia dah Menghala ketua Dengan duit yang banyak Dia suka melancong Dia suka melancong Kalau dia pergi Biasanya kalau Kalau kita tengok Masa itu saya Yang lah di Mesir Kita tengok orang putih Dia suka Di bawah bimbing dia tua Kita kalau dah tua Jadi kita tengok orang Melayu ini Kita tak jalan Habis tinggi pun Kalau jadi tinggi pun Di mana? Mekah Habis tinggi dia itu Tapi orang putih Kita tengok Dia suka melancong Kita tengok orang alam semula jadi Keajaiban Tuhan Piramik Dan jadi Kipu-duan Keperti pantai pun Dibuji semua Dan bila kita tengok Cara diperjalanan Nah itu lebih orang putih Cara diperjalanan Dibuji pegang Ini dia Orang tua orang putih Bila diperjalanan Dipegang tangan Kanan Ataupun inilah tangan Dia pun jadi Nah dia beli pegang Jalan Dipe pantai Kadang-kadang Dalam anda Nampok orangnya Filih ini Dia hebat Bidu Keputu Kalau Melayu ini Saya tidak Duk Kalau ini Nenek pegang Apa Nenek pegang Tangan bini Itu Ini 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 Oh Tidak Memang Dia Amal Tidak Yelah Adalah Mananya Hadis Sama Tidak Tidak Cidak Mananya Kalau pegang tangan Ini Dapat Pahala Dan Menggur Tanda Berser Yang kita Tak Buat Ini Saya Selalu Tunjuk Kalau orang putih Ataupun Orang kaping Begang Apa Macam Saya Sebut Tentang Apa Yang Hadir Nabi Hal Betul Orang putih Kaji Orang Islam Dia tak Kaji Dia hanya Terima Hadis Kalau Tidak Belak Kanan Kenapa Kita Tak Mananya Dan Tak Kaji Tapi Orang putih Dia buat Kaji Dan Manya Saya Cerita Pada Tentang Termasuk Sugi Yang Kita Belajar Kita Berengar Sugi Kayu Sugi Buat Apalah Kaji Kayu Sugi Boleh Yang Banyak Bilih Jika Kajai Tapi Kayu Sugi Bila Dikaji Secara Seng Lebih Daripada 100 25 Kasi Untuk Badan Jadi Saya Suka Menonjulkan Kajian Orang putih Kita Tengok Pada Orang putih Amalan Islam Itu ada Nilai Nilai Islam Itu ada Dan Tidak ada Pada Orang Islam Dan Ini Yang Dibukukan Dalam Buku Dan Juga Titap Bahawasanya Orang Kapi Amalan Islam Ada Padanya Tapi Kalau Nak Tengok Islam Nama Islam Pergilah Negara Nak Tengok Nilai Islam Ada Pada Orang Sebab itu Kalau kita tengok Rekod Yang saya Sebut juga Rekod Mengamalkan Rasuah Negara Islam Paling tinggi Dan negara Bunya Islam Bilanya Apa lagi Yang Apa yang Kita baca Ada Bilanya Sebut Duduk Nombor Satu Satu Rasuah Hatta Jiran Kita Renging Renging Nombor Sepuluh Kata Rasuah Bebas Rasuah Jadi Benda Ini Kalau boleh Macam Saya sebut Tadi Al-Ain Dia memang Mencari Maksudnya Orang Pake Adam Dan Dia tengok Cuma Dia suka Dalam Program Maksudnya Kasih Luruh 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 Kamu Jalan Di Atas Muka Bumi Pasal Baja Banyak Kamu Tengok Orang Yang Dah Perlukan Akibat Macam Kita pergi Perang Apu Dramit Kita Tengok Kita Perang Untuk Menambah Kaiman Kita Memang Kasih Luruh 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 Kayang Luruh Kaiman Akibat Jadi Banyak Ayat Yang Mencerita Pada Kita Seperti Tengok Dalam Jadi Kita Dalam Lampak Memang Menang Ketiri Ataupun Ketiri Dan Satu Lagi Yang Saya Dapat Saya Bawa Dengan Orang Yusat Import Character Dari Jepun Tanya Kerja Apa Muda 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 Kita Cerita Dulu Dikata Neger Kereta Neger Kereta Ketiri Yang Manjim Dulu Dia Dari Menager Sekarang Tidak Dari Dari Ampah Menager Import Dia Dari 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 Baik Bila Saya Tanya Dia Saya Tengok Jalan Apakah Perlu Maksudnya Apa Nih Saya Panggil Mana Apa Dari Pergi Kena Beli Seti Jepun Untuk Ambil Kereta Nak Cek Takkan Mana Import Impor Terlalu Bayar Tentang Mana Ada Yang Sharlah Atau Bunda Dia Cerita Kelebihan Jepun Mungkin Ada Yang Pernah Pergi Jepun Dia Dari Sebagai Pengimport Kerajaan Jepun Kita Memang Ada Pertegas Saya Dantang Satu Kerja Kerja Dia Kair Kereta Tapi Lebih Jepun Dia Kata Kair Impor Mana Recon Terpakai Tapi Dibaik Polis Dia Kata Kalau Ada Cala Dicerita Cala Yang Kita Tak Perasa Cala Perkenjuan Dia Cala Sebab Kita Tak Bimbang Walaupun Kita Duduk Di Sini Sekali Sela Dia Sela Bidik Di Sela Bidik Maksud 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 Kata Lain Yang Lalu Saya Kata Tapi Di Sana Dia Tahu Perugas Kita Yang Dia Kata Kata Bila Beli Lain Jepun Dia Kita Dan Kereta Ini Pernah Exiden Tapi Dari Tukar Bagaimana Yang Kaki Kata Lain Ada Casi Sikit Terkenal Kalau Tukar Dia Kata Harga Tukar Ini Jadi Dia Kata Baktu Dia Kata Kita Tak Pindah Terkenal Nak Beli Kereta Beli Jepun Sebab Jadi Kita Duduk Kita Di Sini Dia Kata Aksiden Kalau Boleh Tutup Kita Takkan Cerita Jepun Takkan Cerita Harga Yang Dari Aksiden Yang Saya Bagi 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 Tidak Berlaku Begini Ini Ini Dah Dibay Harganya Begini Sepatu Mana Kita Boleh Tengok Di Jepun Slipper Orang Yang Semayang Di Jepun Cantik Mananya Sepatu Disini Kita Orang Balzak Ini Dia Amal Dia Dah ada Beberapa Amal Baik Dah 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 Termasuk Cina Jadi Tidak Ini Bukan Orang Popul Ini Sebagai Hadis Ya O Pelubah Amalnya Walau Bising Tuntuk Dari Sampai Cina Tapi Benda Dekati Ada Yang Kata Bukan Hadis Tapi Ungkapan Itu Kenapa Ada Keluarnya Ungkapan Itu Ungkapan Suruh Bagi Belajar Sampai Cina Bila Suruh Cina Ini Pula Saya Baca Baca Bukan Negara Cina Dipanggil Gubusan Cina Gubusan Cina Ini Gubus-gubunya Yang masuk Antara Gubus-gubusannya Jepun Dan Tori Itu Gubus-gubusannya Jadi Gubus-gubusannya Bila Kita Tengok Sini Kalau Kita Jalan Kita Tengok Amalan Baik Yang Ada Pada Cina Apa Yang Tengok Tengok Kuat Intelligent Sampai Sekarang Dia Hampir Nak Potong Kalau Banda Sengaja Kata Dia Jangan Saya Ekonomi Dunia Tapi Paling Dia Hampir Sama Dengan Amerika Kalau Kita Nampak Begitu Jujudah Cina Dengan Kecameralangan Dia Ekonomi Industri Dan Korea Jadi Semua Ini Kalau Segit Amalan Ini Sudah Ada Pada Orang Cina Ataupun Orang Yang Macam Cina Amalan Baik Sudah Ada Maka Alangkah Baik Kalau Kita Masuk Islam Dan Disinilah Kita Perlu Tunjuk Akhlak Islam Supaya Orang Terpukau Dan Minat Menegar Kita Orang Cina Banyak Orang Cina Banyak Kenapa Kita Tak Bermusuh Kita Selalu Memain Pada Cina Melayu Cina Melayu India Kita Tak Nak Fikir Macam Mana Nak Tak Tak Seperti Islam Sebab Accept Agam Yang Ada Pada Agam Kerja Kuat Ada Kemudian Account Tidak Ada Kita Tengok Seperti Macam Tengok Rasuah Memang Hebat Hebat Tadak Tadak Rasuah Cina Tapi Kalau Masuk Islam Seputir Ya Jadi Benda Ini Yang Yang Ini Semuanya Memerlukan Kepada Pandangan Kita Perjalan Baik Nombor Dua Al-A'im Bumi Daripada Mat Tuguh Mat Dan Laki Perempuan 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 Kejadian Laki Perempuan 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 Bila Kata Orang Sebab Dia Dia Memberi Kesan Kepada Masyarakat Kalau Kita Tak Pikir Dan Kalau Kita Tak Selesaikan Anak Tahu Yang Benar Yang Kita Tendul Selesaikan Bila Laki Bumpan Nabi Namun Dah Perkarenan Jangan Dipayahkan Perkarenan Satu Kes Anak Dia Belajar Luar Negeri Di Rusia Sebagai Belajar Medi Perperlapan Satu Laki Nak Badan Dia Sama-sama Belajar Medi Dan Benda Dia Dimatum Badan Saya Kata Kalau Nak Duduk Di Anggeri Duduk Di Apulah Jadi Nak Jaga Sesama Tampu Perempuan Saya Kata Tapi Mua Pada Ini Orang Bikir Lama Orang Hebat Dah Orang Bikir Kata Dua Dua Perajaan Tapi Pemikiran Dia Sebab Ini Bikir Cara Lama Cara Lama Apa Kalau Nak Belajar Belajar Kalau Dia Bikir Bagaimana Pada Rumah Ini Pemikiran Dulu Dia Dua Bikir Bahawa Saya Tengah Belajar Tengah Belajar Tengah Saya Bila Ada Anak Kita Yang Belajar Dia Cerita Dekat Kita Yang Anak Bagus Rangikan Kebagusannya Kalau Dia Tak Bagus Dia Tak Dia Tak Main Gitu Dia Main Kapol Sini Pasal Dia Tak Bagus Tunggu Belajar Mengandung Mengandung Dua Cara Sama Ada On Lahir Dan Anak Dan Tengah Dua Apun Kugurkan Dua 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 Ini Kenapa Kita untuk Tengah Tengah Jadi Benda Ter Benda Apabila pulang Mali Mokok Beginilah Nanti Nanti Tengah 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 kalau tidak betul, mana-mana yang nak perpegahkan kalau dikawin yang kalian ingin berbeda-beda tunggu-tunggu belajar ataupun tunggu jumpa orang-orang kita kebenaran jadi kadang-kadang tak bagi kawin kerana berjumpa dengan orang-orang kita tak kenar sebagai pokok tak kenar dengan orang-orang jadi dalam kes ini mudahkan pekerjaan supaya berjala maksiat dikarenakan lagi pembuatan itu tak boleh laku mudah itu macam-macam tentang keperluan mudah dari sudut bayaran nak pulang sekarang ini tak banyak apa yang orang panggil graduate ratusan ribu dah tak ada kerja contoh anak-anak main lagi ayat antaranya 10 ribu campur-campur belah kelas jadi 20 ribu pakai waktu itu anak-anak anak-anak kita salah satu kita bincang mana lagi juga anak-anak kita rumah-anak kita nak tahu yang anak-anak kita dah kerja ke? kata benung kerja apa? ada dalam neger-kecil-kecil nak cerita-kecil kalau dia kata kecil-kecil maknanya kerja dia tahu kalau dia kata kerja besar dia ada bidang dia ada bidang yang besar dia akan cerita saya ada bidang saya ada bidang sebut dia saya ada meneguh kerja usaha kerja import dia akan cerita tapi bila dia tak cerita maknanya penegak maknanya boleh makan sekadar boleh makan bolehlah nak pergi tapi nak duit banyak jadi mak ayah kepada mumpuan kita sebagai mak ayah berdengungan anak-anak kita anak-anak kita pamar jangan persulitkan perkahwinan mudah kan? buat mananya kalau di masjid ataupun di rumah di AS dia punya kos untuk apa ini jangan makan jangan sampai jadi terasa peningkapan lagu mana kena buat kenduli dengan kos yang besar kalau lu buat kecil-kecil malu lupa apa buat kecil-kecil walaupun mananya orang lupa macam-macam macam-macam kemudian orang lain dia tak puas sehingga sebab itu yang ini pun sesuatu benda juga kadang-kadang semua-semua orang dia belajar dia belajar belajar lepas itu dia tak nak belajar bila orang itu dia tak nak belajar mananya menunjukkan dia itu menjahir orang lain dia tak akan belajar sama ada dia belajar dengan dengan orang lain ataupun dia belajar itu dia sentiasa nembu sebab itu kita diminta supaya di rumah kita ada satu sudut bacaan jangan di rumah kita kalau di rumah kita itu penuh majalah jadi anak-anak cucu kita sekali-sekala balik rumah kita ini tak ada benda-benda baca kita lepas itu majalah dia yang kau maju biar anak-anak cucu kita kadang-kadang kita nak sesuai anak-anak cucu kita yang tak semayang yang tak apa yang yang jauh kepada agama kadang-kadang kita nak sesuai dengan pangg dengan buku kadang-kadang balik rumah kita tak sesuai nak buat baca kadang-kadang dia terbaca bab yang terkena dengan dia terkena dengan dia boleh dia terkena dengan satu bab dia baca tu dikatas anda akan apa yang anak-anak baiknya seandainya kita mempunyai satu orang anak-anak bila mati besok dia menyembahyangkan kita tak terkena dengan dia dan betapa indahnya bahagianya satu orang ayah bila dapat satu orang anak-anak yang sembahyangkan dia bila-bila mati besok yang boleh sembahyang benda itu terkena teruskan dia fikir terkena tak untuk ayah 2-3 patah dia baca masa itulah tuan-tuan buku nak jadi baik kita tak payah macam yang saya cerita kepada tuan-tuan lalu saya naik nak cerita bagaimana nak jadi baik tak nanti kita bercerama kepada orang orang nampak jahat kita bercerama dia satu jam kadang-kadang psikologi dengan hanya kita buat baik yang dia bagi minum lepas dia supoh kerja-kerja yang kita buat ini tergih minum dia terima mak tak payah buat baik dia lepas subuh dia tak lagi subuh hello pukul 7 dia boleh jadi ketujuh jangan kita dengan pakaian sayang orang yang nama-nama cuba sedikit macam kes yang saya sebut makcik yang ada player cucu player cucu yang mana cucu dia dicua sampai keadaan 2 pagi perempuan bila dia kata dah semuanya jaga berdoa macam-macam dibuat akhir-akhir dibawa air satu botol lepas kuliah selesai jambi buat air buat apa-apa yang patut supaya bila minumnya budak berapa banyak bila saya tanya kenapa dia pun cerita anak peninggu dia balik lewat jadi saya kata tak payah saya pun tak boleh jemjam boleh baca petiha dengan ayat berusi boleh baca tapi saya orang panggil nak kata apa dia yang ini ustaz yang mana merawat tapi kalau terdesak baik saya tetap bayang saya beritahu kepada dia makcik biarlah anak makcik atau cucu makcik beritahu dia saya ajak makcik jumpa dia beritahu dia lepas ini kau nak balik pukul 5 pagi ke pukul sepuluh tak apa saya beritahu nak balik sampai kau keluar malam sampai sepuluh terpulau benda kalau benda cuma satu syarat seharian kau dengan teman nenek pergi masjid antara lima masjid Indonesia pergi masjid teman nenek sebab nenek itu tidak jauh masjid ke tempat yang saya jauh dengan masjid masjid jauh 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 kadang-kadang dia kata malam nak pergi semayang bila balik kalau ada anjing jadi nenek kalau boleh kau teman saya cek balik sampai syak lepas itu kau nak keluar nanti jantar mana keluar saya sampai di mana balik pada saya dia kata kalau kata kutu saya kosak anak saya apa ini cucu saya saya tanya bagi ada makcik kalau ikut cucu makcik saya tidak tahu makcik kata cucu makcik perempuan balik kedua cucu bagi agak rosak dia terbuka tak dia kata cuba makcik buat tak apalah dia dia lagi suka semua main lagi tapi subuh dia bagi perminta dia sampai subuh untuk dia duduk di tempat luar main jantar tapi syarat dia kena antara masjid ke masjid antara masjid dengan isyak jangan berbual kadang-kadang nak pergi bila air ini tak dibibin kena berumah dengan dia macam itu walau malam dia buat tidak tetapi lepas pada itu pada saya dia buat tidak saya tahu tetapi lepas pada itu dia kata dua bulan dia kata dokter terima kasih banyak dia kata cucu saya tak jadi saya pun cerita kat dia maksud saya saya suruh dia keluar sampai 3-3 dengan syarat syarat kalau saya nak syaratnya ialah dia kena teman dengan makcik antara makcik antara makcik masjid di kumpul tiap malam takkan dia nak pekak lingga dia takkan kita dia sembahyang malam pas sembahyang sebab dia nak dapatkan pernik keluar sampai lima pagi pas selamanya aku balik pagi pun berbeza nenek aku boleh balik sampai lima pagi satu cara dia apa dia yaitu tunggu dia di masjid semua meter nak dapat pernik itu maka dia 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 dengar dia dia dengar walaupun dia mungkin tapi akhir sekali dengar sikit cerita lina kita tak semayah cerita lama masuk tak keluar sebab itu maknanya di sini dalam ilmunya dalam semua jadi baik kita tak semestinya kita orang kemali secara koma kalau saya kata kepada makcik makcik kena beritahu pada anak syaratnya satu mesti malu tidak pulih tapi akan nama teman dengan makcik memang dia bagi jadi dari setut orang adik dia ceritanya bahawa orang adik dia tak kenyang dengan ilmu dan dia kena banyak study dan dalam nampak ini saya sarankan kepada rumah kita dia ada satu ruang tak boleh satu bilik pun satu ruang tapi saya buat bilik bilik khas penuh dengan kitab itu anak-anak baca tapi anak-anak ada kitab ada kitab melayu semua ada kita kita nak butuh saja anak-anak kita dia tak ada kerja dia 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 baca dia 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 minta memang saya disiplin kita kalau nak minta saya buat macam yang dia beli kena cantik senang siapa yang bawa keluar kitab daripada bilik saya tahu siapa dia sebab dulu pernah kita nampak hantar baik tak hantar cari 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 bayang jadi tinggal baik kemudian orang yang meminta dia tak buat hanya meminta jadi meminta sebegah yang berguna kerja jadi meminta jadi honi pun jenai satu yang tak baik lah tak tak meminta tak 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 tengok cukup sifat mengakhir lengkap kakak kita semua jadi kita tidak menang sama kalau dia meninta manjang dan kalau ini memang kaki gudung tangan gudung dan gudung orang yang lama tidak akan puas untuk mengumpulkan harga benar ini banyak juga mengumpulkan harga memang orang yang suka kompor dia kalau dia tak ada iman dalam dia dia tak ada iman kalau dia iman dia bacaan dia kompor yang aku nak buat aku dapat kalau naik yang besar aku nak tolong aku aku nak tolong jadi kalau itu keadaan dia maka bagus dia buat kerja sampai mati tapi kalau dia lama dia kumpul kita dibuat kerja kadang-kadang berlaku perugian macam banyak kes yang ini yang ini kita orang dapat duit umurnya dah tua dia menegar last sekali duit yang ada banyak yang disimpan kerana pension itu dia ada satu orang itu dia dah tegak 2 juta campur campur yang dia menang kes itu yang dia boleh bagi orang orang yang kata tidak kereta mesti dia bagi kat raya bagi dengan harga murah bayar sesudah bayar sebulan dia kata saya tak ada duit bayar setakat sebulan masa itu berjaya selayang sebulan berjaya boleh dia boleh bagi gerang itu pasul nama nak cerita 5 duit pada dia 5 duit bagi mesti dengan nombor nombor cantik lepas itu dengan gerang nama maknanya saya beritahu berdengar rizik aku anak 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 nama nama tapi tuan dia saya ada cakap sekarang kalau boleh haji pun masuk komodil 60 60 kalau boleh ayam naik duit yang ada kalau haji nak beli aku beli dia tetap berkaitan tapi dia tak menaik dan dia tak menaik cuman kalau ada gelas habis dia tak duit tak duit dalam dia yang sepatutnya duit dia boleh buat gini 1000 sebulan bagi pada masjid ataupun 2000 500 tapi dengan sebabnya dia fail dalam bisnes akhir-akhir tak lalu apa barulah dia berkosan balik nak jumpa tapi dia tak ada sayang kes macam ini banyak saya jumpa kita nasihat beramanya dan bila dia jatuh dia jumpa balik bila dia jumpa balik tak apalah yang kita boleh bagi nasihat pakai mana ada dan dapat dengan masjid om berada tak berpikiran setabung dengan bisnes tapi kalau menjadi bisnes oke dan dia pula sembahyang lekat tapi orang yang sembahyang lekat dan dia nak menegut kita bagi sikit dia menegut kalau menegut orang lain tak nak tolong orang lain yang orang kita cucu kita 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 tolong ini tidak terdekut makin maju makin duduk makin duduk itu tak betul kemudian lautan tidak akan sesekali dikenyang dengan air dan api tidak akan kenyang dengan memakan kaya nabi bersabda siapa yang membuka pintu meminta-minta kepada orang lain maka Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran di dunia maupun dihadap siapa siapa yang membuka pintu pemberian dengan hanya mengharapkan rata Allah maka Allah akan memberikannya kebaikan dunia di dunia di dunia maka kerja malam Allah akan bagi kepada dia letak kepadanya kepadanya di wasa itu ini minta kerja malam tapi siapa yang cari dunia buat kerja bisnis tapi tapi Yesus memberi Allah akan bagi kebaikan dunia dan akar terhadap tuan-tuan ingat rezeki tuan-tuan bagi kita alhamdulillah mana dalam bank tuan-tuan ingat bagi banyak kalau boleh tiap-tiap hari kita derma seperti yang disebut tahun ini kalau boleh setiap pagi kita upgrade kalau daripada singgit dua kepada ini satu pagi tuan-tuan tengok ketentanganan dia kalau mana RM5-6-7 satu pagi upgrade kepada 10 dan amalan ini kalau boleh cerita kepada anak saya selalu sepuluh benda ini bila kita terlumah sumbang pada masjid ataupun sumbang yang pribadi di pejabat kita ada satu tabung yang kita masukkan 10 ke 20 kita kena cerita kepada anak kita supaya apa dia sebab niat kita bila kita sumbangkan itu kita akan niat ini untuk diri aku dan seluruh bapa-bapa yang masih hidup atau masih untuk aku untuk anak untuk hidup aku untuk bisnes aku niat tapi yang paling penting cerita pada apa dia yang paling penting tentang cerita pada pada bahwa kita buat benda ini supaya Allah Tuhan pun dan berasa cerita ayah dan juga berasa muak saya tengok benda ini kita cerita pada anak ini terkesan sekarang dia dah terkesan kita cerita pada dia pagi saya beritahu badan saya saya beritahu semua pasal kita denang supaya bila kita mati besok dia buat dia buat pada masa dia tua dia buat daripada sekarang sampai dia mati kalau usia yang muda dia buat dan kita jangan dekat dengan anggar kita anggar kita anggar yang dah sekarang saya kata saya tak kurang 2 itu mesti beritahu semua makan untuk ayah ayah saya nak suruh dia fikir besok kalau aku mati besok kau menurut aku dia buat untuk kita tapi nak suruh dia fikir aku buat untuk ayahku dengan makku yang dah mati makku ayahku yang dah untuk dia nak suruh bapa dia bila aku mati besok bila ayah mati besok nak air ini derek kau menurut benda tak boleh 10 ringgit apa buat anak-anak 10 ringgit yang penting untuk ayah untuk aku yang untuk bini aku dia dan untuk bisnes dia supaya Allah kembangkan bisnes dia sebaik baik jadi benda-benda dahulu kita cerita kepada anak-anak kita bila benda 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 tak ada benda lain cerita ayah ini bawa saham satu saham sekitar anak-anak banyak 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 jadi kita bercerita kepada anak-anak kita satu benda yang dia pun nak sangat dengan kita tahu berapa lagi harga ayah dan dia kalau kita cerita pun dia akan kongrit cari di mana benda 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 saya selalu ingatkan ada benda yang kita cerita kepada anak-anak macam-anak kalau kita tak mungkin buat tapi dengan sebab kita bercerita dia berhasil apa dia pesanan dalam Pak Adam supaya kita ingat kalau tak itu kalau dia tak semaya tak bayang tapi kalau kita supaya boleh jadi teringat kata ayah besar supaya semaya paling tidak ayak dia berapa dia anak semaya tergiri-giri dalam itu paling tidak bila ayah mati beresok tolong semaya dia semaya bila kita mati pun tak 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 bila kita mati baru kita mati langsung tak semaya lagi kita kena ada juga something better than nothing kena ada imu jadi anak-anak kita kata-kata benar dalam itu supaya dia baik lah terpaksa mati pun dia baik mati pun tak beror dalam rewai yang lain akhir lagi bersabda tidaklah seorang lelaki membuka kanan pintu bagi dirinya untuk meminta kepada orang lain kecuali kecuali orang lain akan membuka kanan baginya pintu kepatiran kerana simpat menggara diri agar tidak meminta anda lebih baik berkata berkata Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe